Promosi dokter program studi pendidikan agama Islam Paskasarjana Uwin Raden Fata Palembang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dengan promovendus Andi M. Darlis yang berjudul pelaksanaan supervisi akademik guru PAI oleh Kepala Madrasa Alia Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Promosi dokter ini diketuai oleh Dr. Abdurrahman Syah MAG, para penguji, dan dihadiri oleh Wakil Rektor 1, Kabiro AAKK Uwin Raden Fata Palembang, Kabak, Kasubak, dan dosen di Uwin Raden Fata Palembang, serta keluarga dari promovendus. Menurut promovendus, dalam disertasi yang ia tuliskan membutuhkan waktu 1 tahun. Kendala dalam melakukan penelitian ini ialah pekerjaannya yang terbatas jarak dan waktu. Penelitian ini ialah dikulang 1 tahun, jadi begitu habis teori, langsung saya mendapatkan penelitian. Ini mulai sekitar bulan 8-8 tahun kemarin, alhamdulillah dan bulan Oktober selesai. Jadi berdasarkan pengalaman, jadi saya mulai karir dari sana, mulai dari guru, kalau mendasar pengawas, pendunak sampai kandil. Jadi saya melihat bahwa ada kelemahan di dalam pelaksanaan, dalam pelaksanaan akademik itu. Dan hal itu sangat penting sekali, karena pimpinan Kepala Mandrasa itu ya dekat dengan para guru-guru. Seharusnya melaksanakan tugas pembinaan secara terus menerus, sehingga kemampuan para guru itu dapat ditingkatkan baik dari sisi penyusunan administrasi maupun dalam pelaksanaan proses pembajaran. Sehingga pelaksanaan pembajaran itu menyenangkan bagi para peserta didik yang bermuara kepada pencapaian tujuan pendidikan itu. Ambatannya karena saya tugas di sini, jadi ya dibatasi dengan waktu itu. Jadi ya banyak melalui ini, melalui bupian sekolah maupun bupian keluarga. Itu jarak saja, berjarak. Saya berharap agar hasil penelitian ini dapat mendorong para Kepala Mandrasa, bahwa tempat penelitian saya maupun di tempat lain, untuk senang jasa melaksanakan seperti si akademik itu, karena sangat membantu para guru kita untuk meningkatkan kemampuannya untuk pengelolaan kelas, proses pembelajaran, sehingga menyenangkan para peserta didik itu sendiri. Pemofendus mendapatkan predikat amat memuaskan dengan nilai indeks prestasi kumulatif sebesar 3,75, serta mendapatkan gelar dokter yang ke-99. Promosi dokter ini diakhiri dengan sesi foto bersama, bersama pihak penguji beserta keluarga dari Promofendus. Khoir, Edo, Erlin, Nesia, Gorbia melaporkan untuk Rafa TV. Khoir, Edo, Erlin, Nesia, Gorbia,